Oke, satu hal menarik dalam episode terbaru kemarin itu ketika Jigen mengatakan beberapa hal kepada Kawaki Sekarang, aku ingin kau menerimaku sebagai ayah barumu Setelah itu, kau tidak akan jadi kekosongan lagi Aku akan memberimu hadiah spesial Yaitulah pesan yang diberikan Jigen kepada Kawaki sebelum akhirnya karma itu tertanam kepadanya Tetapi dari gambarnya yang menarik disini, kenapa Jigen ini terlihat menangis? Apa karena ia terbawa suasana atau hanya untuk menipu Kawaki supaya dia percaya? Ini adalah awal mula cerita ketika Kawaki mendapatkan segel tersebut So relax, kita intro dulu Hai guys, welcome back to DRTV channel Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alasan Jigen menangis setelah ingin menanamkan karma tersebut Oke, seperti yang kita bilang kemarin, bahwa cara Jigen dan cara urut cimaru ini sangatlah berbeda Meskipun tujuan akhir mereka itu sama, yaitu mendapatkan seorang wadah pengganti Jigen sangat sopan sekali dan tahu cara-cara yang lebih halus untuk mengelabui seseorang Dia tidak ingin dilihat orang lain sebagai orang yang kasar Padahal sebenarnya orang ini bak seperti monster buas yang lagi diam Nah, kemarin ini Jigen mengatakan beberapa hal kepada Kawaki Tetapi anehnya dia malah terlihat berkaca-kaca Nah, apakah Jigen benar-benar sedih nih? Karena hadiah sebenarnya itu adalah menjadikan Kawaki sebagai tempat baru itu Atau yang kita kenal sebagai data backup-an dari Otsutsuki Ya, Kawaki saat itu mungkin saja belum tahu jika semua itu yang dimaksud adalah karma Nah, disini asumsi kita itu ada beberapa alasan kenapa Jigen berkaca-kaca kemarin itu Pertama, ia memang sengaja melakukan hal tersebut Nah, Jigen adalah orang yang pandai memanfaatkan suasana Ia sangat sopan dan bertidak halus di dalam mengelabui seseorang Seperti saat menyuruh Kawaki kabur duluan karena ia akan negosiasi dengan penjual ikan mas itu Tapi sebenarnya ketika mereka berdua, Jigen langsung melenyapkan orang tersebut Hal seperti ini bisa saja Jigen dilakukan kepada Kawaki Ia berpura-pura menangis untuk meyakinkan Kawaki jika ia adalah orang yang baik-baik Dan Kawaki akan setuju dengan hal itu Tapi kemungkinan kedua nih, Jigen memang sangatlah sedih Nah, Otsutsuki Isshiki dan Jigen memang berbeda dengan kebanyakan Otsutsuki lain yang terlalu jahat Mereka memang monster, tetapi mereka adalah Otsutsuki bijak seperti halnya Kaguya dahulu Untuk Jigen yang awalnya ia adalah seorang biksu muda Maka hal seperti ini mungkin menyakitkan buat Jigen Karena melihat seseorang tak berdaya harus dijadikan sebagai seorang wadah Rasa kemanusiaan itu mungkin masih sadar dalam diri Jigen Tetapi kemungkinan itu masih sangatlah kecil Kita pikir nih, Jigen sendiri berkaca-kaca itu adalah sebuah bentuk tindakan untuk mengelabui Kawaki sendiri Lalu, apa yang akan terjadi setelah peristiwa Boruto 188 kemarin itu? Nah, kalian ingat saat Kawaki berlalian dan akhirnya dikejar oleh Garo Di sana ia terlihat sangat marah dan kecewa dengan Jigen Karena pada dasarnya ia ditipu oleh mereka Nah, saat itu memang sudah terlihat Kawaki memiliki tanda segelitu di tangannya Bahkan Garo saja mengatakan hal seperti ini Hebat juga kok ya, masih bertahan hidup sampai saat ini Kita ini teman satu penderitaan lho Bahkan jika kalian ingat, Kawaki sendiri sempat menanyakan hal seperti ini Jadi, kau pernah di sana juga? Apa yang mereka lakukan padaku? Nah, sepertinya saat itu pun Kawaki juga tidak sadar akan hal itu semua Karena mungkin saat itu dia sudah pingsan Inilah momen yang terjadi kepada Kawaki atau bahkan Garo Dimana karena kekacauannya yang dibuat oleh Garo Akhirnya kita ditunjukkan untuk pertama kalinya tanpa sadar Kawaki menggunakan karma itu Tanda segel itu menjalan dari tangan kirinya Lalu meledakan kepala Garo Inilah momen yang bakal menjadi adegan pebuka Dimana karma itu akhirnya digunakan Bahkan nih, setelah kejadian itu Kawaki terus memandangi tangannya Nah, jika kita ingat juga Dalam kejadian tersebut Dua saksi yang melihat perkembangannya adalah Kasin Koji serta Amado Dari kisah Kawaki di episode terbaru Dan di episode 188 dahulu Itu memang related sekali Dimana untuk yang kemarin itu Masa lalu Kawaki lebih diperlihatkan secara detail Setelah juga memanipulasinya Dan berpura-pura menangis itu Dan Kawaki pada akhirnya tergabung Dalam eksperimen gila itu Lalu ia pingsan Dan tidak tahu apa yang terjadi Sampai akhirnya Dirinya sudah mendapati tanda aneh Di tangan kirinya itu Bernama karma Nah, seperti yang kita tahu nih Bahwa hidup Kawaki ini Layaknya Naruto atau bahkan Gaara Di masa lalu Bahkan orang itu mengatakan kepada Garo Seperti ini Aku ini sebatang kara Tidak punya keluarga Dan aku tidak peduli dengan pertemanan Hmm Berarti apa yang dikatakan Sumire Beberapa waktu lalu itu Emang ada benarnya Kenapa Kawaki berubah drastis Dan terlihat sangat pemarah Itu semua disebabkan oleh Kejadian di masa lalunya Dari matanya saja Sumire itu langsung tahu Jika masa lalunya Orang itu sangat menyedihkan Dan alasan kenapa ia mengamuk Bukan atas kemauannya sendiri Menurut kesimpulan Sumire Dia cuma takut kepada kita Aku merasakan sesuatu yang menyedihkan Dalam dirinya Seperti diriku di masa lalu Emang gila nih Ini seorang wanita ya Oke Back to Kawaki Nah, setelah kenangan mimpi buruknya Dengan Jigen itu Pada akhirnya Jalan cerita Chapter 26 Dimulai Di saat yang bersamaan Naruto juga merasakan Jika orang ini Sama sepertinya Di masa lalu Ini memang akan menarik Karena kita tahu Naruto sendiri adalah Seorang Jinjuriki Dan di saat masa itu pun Ketika Kurama disekl di tubuhnya Orang-orang juga takut kepada Naruto Itulah kenapa Mengawasi hal seperti ini Adalah hal lumrah Bagi Naruto sendiri Ia bahkan mengingatkan Kakek Sandai Miho Kage Juga melakukan tugas yang sama Melindungi semua orang Dari dirinya Dan dari sini Sebenarnya juga ada kesimpulan nih Naruto Memang mengikuti Jalan orang-orang yang dihormatinya Salah satunya adalah Sarutobi Hiruzen Dan sekarang Saatnya menjadi pengawas Dan menjaga bocah monster Generasi baru ini Kawaki Oke Cerita ini nanti juga menjadi Daya tarik tersendiri Untuk Boruto Pasannya ia juga bingung Dan terus memikirkan Sebenarnya siapa itu Bocah bernama Kawaki Kenapa ia juga memiliki Tanda karma serupa dengannya Karena setelah momen itu Di rumah sakit Kawaki juga akan lebih sering Berada di sekitaran Konoha Dan menjadi bagian dari Shinobi Daun Hanya berbedanya Ia mendapati pengawasan ketat Secara langsung oleh Shihokage ketujuh itu Gini deh Kita bilang nih Sekarang cerita Boruto ini Sudah masuk ke tahap Kelam atau Dark Storynya Setelah munculnya Sang rival Kawaki Orang yang dikatakan Mirip sekali dengan Naruto Atau Gaara Di masa lalu Serta dirinya Juga berperan penting Dalam pengembangan Shinobi modern ini Ini juga dilengkapi Dengan kembalinya Pihak Pierrot Studio Dimana animasinya itu Pasti akan lebih memuaskan lagi Seperti saat mengerjakan Kisah Shinobi Naruto lama Atau pertempuran-pertempuran Inti di Boruto Kemarin-kemarin itu Nah Kawaki disini Di animenya Mungkin dianggap sebagai Pembuka babak baru Dalam perkembangan Semua hal ini Seperti perkataan Sikamaru yang mungkin ada benarnya nanti Konoha sekarang memiliki Kartu As Musuh Itu artinya Ini menguntungkan juga Atau bahkan merugikan Karena suka atau tidak Mereka pastinya akan menyerang Konoha Untuk mengambil kembali Wadah tersebut Itulah kenapa Sikamaru memutuskan Untuk melakukan rapat besar 5KG Demi membahas Semua hal ini Hmm Gimana berpendapat kalian So guys Jadi itulah tadi Pembahasan kita Mengenai alasan Jigai menangis Setelah ingin menanamkan Karma tersebut Dan tentunya tentang Kelanjutan kisah Kawaki Jangan lupa kasih saran Di kolom komentar Dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu Memberikan informasi Dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton Konten DRTV And will be come back Terima kasih telah menonton